selamat datang kembali player no, lagi di video vlog gue noval stars hari ini spesial banget karena ada si iya di sebelah gue lagi puyeng milih warna wah ini baru keliatan baru keliatan ya tadi gelap sekarang enggak gimana cuy, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang modifikasi mobil error dan tidak errornya nih sharing-sharing karena ehh oke ntar agak miring dikit ya tapi bagusnya nih kamera ada ininya, ada water pass ya oke nih ngobrolin mau di mobil nih cuy lo selet gue lagi milih warna nih, gue mau ngecat mobil gue tapi yang mana ntar rahasia ntar rahasia ya oi ada hadiah gak nih buat yang dapet bener nebaknya nih warna apa nih hadiahnya bisa ngebeli mobil BW Noval 10 juta hahaha lagi ya ntar gue sensor yang ini hahaha nah cuy ngobrol-ngobrolin modif mobil lo gini lah ngiringin angka lo juga tau gini nah oke ada di tengah ya ngobrolin modif mobil nih lo terkategori so taunya gue aja lo terkategori baru main mobil iya bener tapi jam terbang lo ini kayak pilot yang dipaksa terbang cuy tinggi banget hahaha segala modif dari A sampai Z sampai yang gue cita-citain aja gue belum kesampaian lo udah duluan udah error udah gonta-ganti lagi jadi gue orangnya BM-an alias banyak mau iya dapet mobil oh ganti cepet tuh gaya ini gaya ini gaya ini gaya ini gaya ini karena gue orangnya BM-an lo BM ya? BM pengen mencoba semua gaya di 5 tahun terakhir udah berapa mobil sih lo ganti? jee berarti 10 kali 12 12 5 tahun terakhir 12 gila 12 kali gila lebih dari 2 rata-rata setahun ya iya bener ini tuh full di modif ya ada yang oh iya pasti minimal velg lah minimal velg ini gokil juga minimal velg sama audio jadi kalo boleh jujur gini cuy kemarin semenjak gue nongol di video lo banyak banget yang gak DM gue karena error modifikasi mobil ini pengen banget gue angkat karena lo sendiri pengalaman di bidang itu pastinya kan gak mungkin selalu berjalan mulus ya bener bener ini yang pengen diceritain karena kalo dulu eranya boong-boongan sekarang eranya terbuka karena semua orang bisa googling misalnya kayak itulah channel gue gue salah satunya pengen ngasih ya sedikit informasi lah syukur-syukur mengedukasi ya syukur-syukur itu kan bahwa ngechat sekian atau ganti part sekian harganya sekian harganya sekian harganya disebutin oke kalo itu kan alhamdulillah udah cukup cukup nyampe cukup transparan iya iya sekarang juga udah orang juga udah mulai ikut keterbukaan bener cuma yang sering terjadi itu behind the scene yang orang gak tau trial and errornya trial and error pernah gak sih lo ngalamin trial and error gitu aduh banyak sih ya kalo dibilang trial and error gitu kan kayak modif-modif mobil gitu oh iya misalnya yang paling never ending never ending ini deh never ending problem iya adalah Rahayu Rahayu ya VW Golf MK1 gue iya iya oke jadi dari pertama tuh dari 4 pintu convert kedua pintu itu udah makan waktu itu makan waktu wah BM nih gue nih wah enak nih terus tiba-tiba BM nih ada mesin Honda nganggur eh gimana kalo mesin Honda jenio iya gue tau di Rahayu gue bisa makan waktu lagi udah jadi tuh gue pake wah mortak gak seru nih gak seru ya iya masa mobil Eropa jeroan di Jepang gitu oh iya gak cocok ya gak cocok gue pengen ganti golf tapi tahun muda pengen cari R32 susahnya minta ampun R32 ya iya susahnya minta ampun R32 yang tahun berapa nih mobil lu mobil gue Mk4 Mk4 yang GTI iya yang GTI tapi turbo itu turbo ya punya gue turbo turbo kan iya itu susah tapi R32 itu kalo gak salah Mk5 nya deh enggak Mk4 tapi 4x4 4x4 bener nah itu susah V6 juga ya mesinnya sekalinya ada HU nya gak ada gak mau ambil resiko gak mau ambil resiko ada yang jual R32 harganya 60 juta over price menur gue berapa ya 60 juta R32 R32 cuma gak ada crankcase atas apa sih namanya tuh headnya oh headnya R32 gimana cuy mau gue iya makanya menurut gue over price karena gini pertama cuma mesin blok-bloknya doang juraannya kita gak bisa buka nih dalam aneh iya gue reset tuh nyari partnya ya bisa kumpul satu setengah tahun lah kalau kita ambil dari ebay iya nah ini perlu nih ini diperhatiin banget karena banyak ketertarikan nafsu beli mobil menjogrok seakan-akan harta karun betul ujung-ujungnya nyemblung tadi gue pikir 60 juta itu murah banget Pak murah banget ya pertama ecu gak ada nih gue coba total-total kalau misalnya di build bener-bener itu habis 175 juta oh itu lo kalkulasi ya kalkulasi itu pun belum meleset ya itu pun belum nyala nih eh gak belum ada garansi nyala jadi gambling dong iya ini pengalamannya gokil jadi setelah nyala habis itu lo tes deh remnya hidup pepe enggak betul kakinya beletok betul bener-bener betul akhirnya yaudah deh gue beli mesin MK5 aja deh oke tahun 2008 saya temennya Uwi ada yang ngebangun si MK1 gue tuh iya ngejual satu buletan nih iya bekas mobil racing iya buat balap-balapan itu GTA ya enggak? enggak biasa tapi racing tapi emang udah dikulik oh udah dikulik ya iya nah ini FSI dimana kalau FSI itu gue baca-baca di mobil rentan masalah nih oh malah rentan ya jadi MK5 tuh mobil katro sebenernya oh gitu MK6 katro juga tapi di girbo kan oh gitu Mekatronik Mekatronik udah katro kan permasalahan makanya kan kalau golfnya kan murah-murah cuy iya 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 MK6 murah-murah udah 120, 130 iya iya gitu-gitu ya TSI ya TSI nah gue FSI FSI juga terkenal ngaco nih mesinnya tes deh, tes mesin dulu deh nyala apa enggak itu mobil ngejogroknya udah lama cuy di pinggir jalan iya di tes hidup terus kenapa ngejogrok? karena dia tuh udah males pake balapan lagi oh gitu mau dijual siapa yang mau pake siapa yang mau pake? iya mobil balap iya beneran mobil balap ya iya bukan balok harian ya bukan akhirnya gue gue beli tuh mobil yang ya dibawa gocap lah iya terus gue ambil mesinnya ditaro permasalahan lagi nih oke BM lagi timbul oke Matic gimana ya caranya biar diganti manual oh emang gak pengen Matic? gak pengen Matic oh kok iya manual wah kebingungan dong oke akhirnya ke Om Bimo hmm Om Bimo tuh salah satu montir terpercaya anak-anak Toyota hmm nah doi tuh jago deh yang kayak gitu-gitu tuh iya Om Bimo juga pusing nih gimana caranya nih dicari persamaan-persamaan akhirnya nemulah transmisi mobil Eropa gitu kan set cuma 4 percepatan oke gak masalah gue juga bukan buat ngebut yang penting manual-manual aja gigi maju 4 ya? gigi maju 4 oke ya udahlah tadi kan berharap yang 5 percepatan gitu kan iya cuma gak ada udah akhirnya dapet set jadi nih pas mau dimasukin gue kira tuh cuma ngegeser dudukan doang hehehe dikit gitu kan iya ternyata semuanya diubah kaki-kaki kaki kas roda waduh makan waktu lagi ya udah tanggung iya ya udah dihajar udah dihajar ya hehehe jadi gak sesimpel itu ya gak sesimpel itu itu makan waktu berapa lama tuh anjeng ini bisa gue ini dari terakhir aja yang ganti mesin udah hampir 2 tahun nih udah hampir 2 tahun udah 2 tahun nih yang ganti mesin terakhir ya iya cuman ee kalau gue sih ee tidak sepenuhnya menyalahkan orang lain gitu oke pertama gue orangnya banyak mau nih oke nah jadi tiba-tiba ini eh ganti ini deh ganti ini deh ganti ini deh ganti ini deh gitu iya ini fair enough ya iya lo nya yang banyak mau cuman emang si Wi ini temen gue bisa dibilang orangnya memang teliti nih jadi tiap mobil yang dibangun dia tuh emang nut-nutnya dihatiin segala macem memang teliti banget iya iya nah orang-orang teliti itu bagus tapi jeleknya adalah lama lama kerjaannya haa dan juga Wi keterbatasan tempat iya di rumahnya gitu kan orang Wi teliti dan gue suka dengan hasil kerjanya sih iya tapi ya nih gue kayak wah Wi BM terakhir deh iya ada nih tapi gue ga bisa guys tau deh iya ini kejutan iya BM terakhirnya Wi coba Rahayunya diginiin iya waduh Wi yaudah siap terjadi deh oke jadi ga habis-habis ya ini harus dipahami ketika memang banyak customer juga gini dateng ke workshop 7 stars mau pertama seperti ini habis itu maunya tambah-tambah tapi lupa iya memang bayarannya bener nambah tapi kita juga butuh waktu betul untuk kerjain lama gitu ya betul kita harus diinget juga tuh jadi putih jadi memang tergantung nih maunya kita apaan kan kalo bengkel kan kadang-kadang tuh kita kalo misalnya ngomongin estimasi yang namanya estimasi memang ya namanya memperkirakan kan iya nah kita memperkirakan nih bengkel apalagi banyak maunya kayak gue memperkirakan ini 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 tapi seringkali terjadi yang namanya di jalan tuh ketemu masalah betul misalnya kayak tadi deh contoh akhirnya gue rekstir gue ngaco akhirnya nyari lagi yang baru iya iya terus apron gue nih kiri kanan diganti yang baru eh apron depan ya apron depan diganti yang baru terus ada body kit ini kayaknya one and only di Indonesia nih original gitu kan wih wih ada yang jual pasang ternyata pasti pasang wah mesti di set ulang nih pak kata wih kenapa ya soalnya udah pernah di radius iya wah udah set lagi bikin flat lagi atas nih tadi kan bolong rektop wih gue gak mau pakai rektop ratain semua dibikin flat lagi hahaha ya gue BMS ya pak emang itu BMS dan gini pak kerjaan yang lu kasih ke bengkel itu bukan kerjaan yang umum iya jadi memang estimasi waktunya mungkin meleset mungkin banget betul karena lu boleh keliling satu Jakarta satu Indonesia bahkan di dunia manapun yang swipe ke lu itu belum banyak iya gitu errornya pun mereka belum banyak yang share iya makanya itu dipaksain apalagi dipaksainnya mesin tua eh mobil bodi tua dimaksain mesin muda nih memang di luar tuh banyak mesin Porsche Audi udah pasang gitu kan wah tapi kayak kita gak tau prosesnya berapa lama betul betul makanya gue pengen banget ini di share biar ilmunya nambah artinya banyak orang yang bangun mobil ternyata di tengah jalan bagaikan nafsu kuda tenaga ayam iya nafsu banget ternyata pas ketemu masalah waduh usut akhirnya mangkrak yang bikin mangkrak mobil itu selain faktor bengkel adalah faktor si customer juga termasuk gue yang pertama banyak mau yang kedua tiba-tiba kita punya keperluan nih duit nih iya akhirnya Far, bisa tolong transferring gak? biasanya lancar kali ini enggak gitu kan hehehe pernah tuh dua kali gue kayak gitu oh gitu ya wah lagi wah gue lagi ngebangun mobil ini nih ntar dulu deh udah mangkrak lagi iya iya oke nah jadi nah bisa dipastikan nih ketika misalnya memang lu lagi mau dik mobil ketika lu mau cepat ya lu siapin keuangan yang bener dulu aja sih oke itu itu udah krusial banget sih kalo uang tuh krusial ya? iya budget, rencana, keuangan betul pertama sih lebih ke rencana ya? rencana rencana karena kalo gue tiba-tiba di jalan kayak weh anjing nih pengen diganti lagi kan ini wah berubah lagi iya iya terus kalo misalnya itu dari berarti yang pertama rencana iya abis itu pemilihan bengkel kalo dari lu sendiri apa sih tips-tips untuk milih satu toko atau sebuah bengkel ataupun sebuah jasa paling gampang adalah nanya temen nanya temen ya karena rekomendasi dari temen itu apalagi temennya kredibel ya iya iya temennya adalah seorang yang mengerti otomotif hmm nah apalagi rekomendasi dari temen yang seperti itu itu menurut gue CV yang paling oke sih iya dibandingkan kita lihat review orang-orang oh gitu iya iya karena kan kita pertama kita gak kenal orang ini hmm yang kedua adalah ee temen kita yang kita kenal hmm temen deket kita ini kalo lagi boong ama nggak kita udah tau hehehe nah rekomendasi temen sih jadi menurut gue adalah yang pertama oke boleh lihat dari internet iya review-reviewnya yang kedua adalah tanya temen-temen aja udah iya temen-temen tongkrongan segala macam tanyain aja udah iya itu rekomendasi tepat tuh itu rekomendasi paling tepat ya iya tapi bisa juga nih Pak iya udah direkomendasiin iya kita masuk gagal kita nyamsyong gitu loh iya iya nah itu itu udah faktor eksternal ya kayak gitu lah itu eksternal ya iya kalo lu itu dari jasa ya jasa kalo misalnya dari bareng lu pernah gak sih ketipu karena tren banget nih ternyata ketipu iya ada-ada iya pernah lo gue beli velg tiba-tiba KW gitu kan pernah ya pernah bilangnya asli apa gimanya bilangnya asli tiba-tiba KW gitu kan nah terus solusi gimana Tuhan ya adalah lu pasti pernah melihat video gue gua pake velg ini tiba-tiba diganti nih iya kok ganti cepet banget di velg nih gitu KW dua kali gua ketipu itu gimana sih ceritanya ini biar temen-temen juga pada gak ketipu iya pertama Pertama, gue liat di Instagram, gitu kan, oh bagus nih, gitu kan, terus kayak, yaudah, asli, gue liat komenan orang-orang di Instagramnya, oke, gitu kan, terus, habis itu gue pas dateng kok, gue gak mengerti nih, gue tempel aja. Oh, lu liat langsung ya, barang? Liat langsung, gue tempel aja, terus tiba-tiba ada temen gue yang mengerti soal velok ini, bilang ini KW, gue balikin, dia bilang, dia gak tau, dia dapet dari orang juga. Pokoknya, intinya masalah udah selesai, ya, duit udah balik, velok udah, jadi gak ada masalah apa-apa, tapi intinya adalah sedikit kecewa karena ditipu, merasa ditipu, meskipun mungkin dia juga gak tau juga barangnya, jadi harus hati-hati banget, ya, terus kemudian dapet velok yang, apa namanya, arusnya speknya kiri-kanan beda nih, ini kiri-kanan sama, gitu, yaudahlah, gitu kan. Tapi, gue mungkin ketika dijelaskan hal itu, guenya mungkin lagi gak konsen, mungkin, gitu kan, tapi bagi gue adalah, yang namanya, orang yang lebih ahli dalam suatu bidang, contoh kayak lu di chat, gitu kan, Tukang velok ya bidangnya di velok, ketemu sama orang yang awam kayak gue, nah tugas dari si, apa namanya, si orang yang lebih ahli ini adalah, mengedukasi atau menjelaskan, bahwa barang gue begini, Oh, gitu lah, nah, speknya semua segala macem, gitu kan, harus dijelaskan bener-bener dan sejelas-jelasnya, gitu, itu padahal lo beli di tempat orang yang reputasi cukup, cukup? Bagus, ya, tapi saat itu mungkin gue lagi lengah kali, kayaknya lagi ngantuk atau segala macem mungkin, ya, tapi bagi gue adalah, harusnya sih bisa dijelaskan lebih, 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 apa namanya, lebih detail, gitu kan, dan repetisi, gitu, dijelaskan berulang-ulang, harusnya, nah, harusnya seperti itu sih, nah, itu dia, makanya, maksud gue, tapi kan yang udah lewat-lewat, gitu kan, Hubungan gak selalu harus berakhir dengan buruk, gitu kan, semua masih bisa diperbagi kok dengan bahasa, menurut gue, Iya, tapi intinya adalah, next time gue harus lebih hati-hati nih, detail, membeli sesuatu harus bawel, harus bawel, nah, spek ini, membandingi segala macem, bodi, apapun, segala macem harus lebih bawel, oh, gitu ya, memang lebih detail, lebih sakut di awal, ya, gue tuh tidak pernah menyesal apa yang gue lakuin sih, gue tidak pernah menyesal apapun itu ya, gue mau beli apa tiba-tiba kemahalan, gue beli apa tiba-tiba kemahalan, gue gak pernah menyesal, Tapi, karena menurut gue, gue tuh harus dapat yang salah dulu, yang jelek dulu, biar lebih tahu nih, kedepannya musik kayak gimana, makanya pertama nih, sekarang gue lebih kritis nih, kalau beli barang, oke, harus bener-bener tanya secara detail, bahkan si Govar aja miss, gitu kan, miss, jadi, ya, gue tuh orangnya, ibarat kata, gak ngerti-ngerti banget soal yang namanya, baru mengerti nih, lagi belajar mengerti soal yang namanya velok, gitu kan, Merak-merak ini, itu, gitu kan, ya, yang namanya proses tuh pasti ada aja, pasti ada aja, pasti ada aja, cuman menurut gue kita kerjasama nih, semuanya nih ya, pengguna mobil, modifikator, bengkel, semuanya kerjasama nih, kita memberikan sebuah dunia per otomotifan tuh yang sehat, ya, ya gak, kalau misalnya kita datang, ada customer datang, pertama kita harus jadi pembeli yang bijak, yang pinter, ya gak, Jangan, tiba-tiba, lo punya cepet, udah gitu, harga murah, hasilnya yang gila, gitu kan, nah, itu, lo pembeli gak bijak nih, iya, itu pinter, pembeli gak pinter, bener-bener, jangan muluk-muluk, harus pinter juga, gitu kan, nah, sebagai penjual juga, juga harus mengedukasi, ya, gue mengerti lah, sesama penjual juga, gak boleh yang namanya, bukan gak boleh ya, Memberikan kewaspadaan itu, menurut gue penting ya, cuman, dia juga pasti mengerti lah, penjual tuh pasti tidak mau menjelekan toko lain, Betul, betul, nah, kita jadiin nih, per otomotifan sehat ya, udah deh, sekarang jamannya digital, udah canggih, internet, orang bisa baca, orang bisa cari, speknya, udah tuh, ketika lo mau jual barang yang di atas pasaran, terserah, Terserah, tapi kan ditanya lagi, gue dapet apa nih, mahal boleh, tapi gue dapet apa, gitu kan, balik lagi ke wajar sih, iya, udah pinter lah orang-orang sekarang lah, Dan gue yakin sih, sekarang udah lebih sehat ya, udah keterbukaan harga semua, udah keterbukaan ya, jadi, jadi, walaupun, ya memang bener, keterbukaan itu memudahkan orang untuk mendapatkan info, Dan memudahkan orang juga untuk menjual barang yang salah, iya, itu emang, emang berbanding yang terbalik sih, jadi, mudah-mudahan, dengan sharing informasinya ini, Ini penting banget, ini berdasarkan true story ya, iya, true story, iya, iya, ini emang asli, emang pengalaman, jadi, bahkan seorang gofar pun, Yang public figure, yang youtuber, hahaha, tetep nyemplung juga, artinya walaupun ujung-ujungnya masalahnya selesai, cuma harus diingat ya, iya, tetep, Harus jadi, buyer yang smart, harus jadi buyer yang bijak, iya, dan ini, ini pesan untuk para, so-called influencer atau youtuber dengan subscriber yang banyak banget ya, Gue pesan adalah, ketika, lo mau modif barang, cobalah tidak terkesan malah, misal, eh, gue subscriber gue banyak nih, lo kalau misal nge, apa namanya, masuk di, ini gue bayar, tapi, Ini perlu gue mention gak namanya, gak usah, hahaha, tapi lo kasih gue barang gratis aja ya, ya, nah itu terkesan malah ya, terkesan malah, iya, sebenarnya gini cuy, tidak apa-apa menawarkan hal itu, Betul, betul, sama kayak misalnya lo media, betul, ee, pengen barter promo, betul, nah, kan ada penawaran, nah penawaran itu, proses penawarannya jangan malah, Kita harus dengan bahasa yang benar, gitu kan, ada tulisannya, ada mungkin lo buat proposal, segala macem, atau dengan bahasa yang enak, gitu kan, Jadi gini, gue tuh punya channel Youtube, bisa gak kita kerjasama, gini, gini, segala macem, gitu, tapi kalau bagi gue, itu opsi terakhir, Opsi terakhir, gue, uang aja gak apa-apa, uang aja, kalau dia mau ngasih, ya, gak apa-apa, gak apa-apa, Tapi emang itu rezeki gue, cuman gue gak pernah awal-awal bilang bahwa, eh, gue punya ini, boleh gak gue ambil barang lo, lo gak usah bayar, gitu kan, Iya, gue pernah menawarkan kerjasama seperti itu, pernah, ke, waktu itu ke dua toko, ke tiga toko apa, gue punya ini, gue punya ini, tapi dengan bahasa yang benar, Sekali lagi, dengan bahasa yang benar, persuasif, dengan tidak terkesannya malak atau galak, gitu, Weh gue, youtuber dengan subscriber peratusan ribu atau bahkan jutaan, bro, barang gue disini lo, gue ini review, itu malak, men Itu malak, ya, itu jangan sampai lah, itu harus bikin sama-sama enak, ya Sama-sama enak lah, jadi ketika lo ke bengkel, ya udah, mereka juga usaha, juga dagang, Betul, 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 tapi mereka mungkin ada beberapa, beberapa toko yang memang udah me-like digital dan butuh promo, Betul, 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 makanya sering ketika sama youtuber gitu kan, tapi itu dia, ketika emang lo suka dengan barangnya, Ya lo beli pake duit lo aja, jangan ngarepin gratis dulu nih barang, iya, 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 kalau terakhir kayak, eh udah gak usah deh, ini buat lo aja, Ya itu rezeki lo, iya, 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 yang penting apa yang lo mau, lo lakukan dulu yang sesuai gitu, iya, 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 kalau gue kebanyakan gue beli, Lo kebanyakan beli ya, beli, jadi emang kalau Govar komennya jujur, komennya apa adanya, karena dia beli ya, beli, emang ada beberapa part yang memang dapet, dapet gratis gitu kan, Tapi gue bilang, gue boleh bilang sisi gak enaknya gak gitu, gitu-gitu, iya, kalau gue emang gak enak gue bilang gak enak, tapi kalau misalnya enak ya bilang enak, iya, ada pun ya, 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 Karena Govar ini, lo kategorinya baru ya, main mobil belum sampai 10 tahun gitu, baru, 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 tuh jadi, ya emang yang dia rasakan ya emang yang benar, iya, dan selama ini lo kan narasumber ya, maksudnya lo selalu ngambil dari narasumber, Lo pernah pakai mereka ya, jadi emang apa-apa, gue sih yakin banget, info yang dia share selalu jujur, selalu, ee, menyampaikan apa adanya ya, Pak Ya, bohongin lo pernah lah beberapa kali karena duit lah, dibayar sama TPM tiba-tiba bohongin lo pernah, cuman kan nulis tau jujurnya apa nih, enaknya di mana, gitu kan, Atau beberapa part yang gue gak suka, gue kasih tau dikit aja gitu kan Itu harus pintar-pintar lo ngebaca deh Itu pintar-pintar lo ngebaca Tapi intinya kalau misalnya kayak part segala macem Kalau misalnya sesuatu yang gue beli pake duit gue sendiri, lo pasti bisa ngerasain deh Oh ini orang nih, pasti ngebelinya pake duit sendiri Dan itu kebanyakan dari 100% video gue Bisa dipastikan 80% itu gue beli Iya, 20% ada yang dikasih Gokeng, luar biasa lupa Jadi emang, yaudahlah buat youtuber jangan kayak bocah gitu Jangan kayak bocah ya Jangan malak-malak bengkel seenak jidat lo gitu Ini penting juga nih, jadi juga sharing, ya gue juga sebagai bengkel yang memang bener Kita ketika budgetnya gak sesuai, ketika kita kerja dengan iming-iming yang tidak sesuai Ya maka kerja kita gak bakal bisa maksimal Iya, jadi intinya adalah ya yang pertama gimana cara lo untuk bisa mendekatkan diri sama orang bengkel lah Betul, betul Iya, karena mereka tuh gak ngaruh lo tuh siapa Lo tuh mau anaknya siapa, gak ngaruh Bengkel tuh perlu makan ya Betul, betul Iya gak ngaruh, jadi lu datang ya bersikap selayaknya telanggan yang pintar aja Iya Itu dia tadi Makasih banget gue, Far, sharing-nya Ini gue pastiin, ini asli, ini gak dibuat-buat Memang dia ya dibilang tadi, 80% bayar Mungkin sisa yang gak sampai 20% adalah dikasih Dikasih Iya Dan itu pun selagi dia dikasih, dia selalu review apa adanya Betul Jadi itu Bahkan ada beberapa part yang memang menurut gue kayak dikasih Cuma enggak deh, gue beli aja Iya Iya, ada yang ngebekel kecil banget lah Iya Karena gue sih setuju gini loh, ini bedanya Youtube dan Sinetron Kalau Sinetron itu harus dibuat seindah mungkin, sedrama mungkin Betul Kalau Youtube, kita harus buat ya real Iya Ini real loh, gak enak bilang gak enak Betul Itu Gue setuju banget sih Lo emang contoh yang baik kemana Jadi sekuat lah Jadilah Pembeli Dan Apa namanya, pelaku yang bijak Gitu Gak pintar, sekuat Gitu cuy Thank you banget nih udah sharing-sharing Ini gue pastiin real Jadi gue ada project baru lagi sama Shinoval Oke Kolaborasi Ditunggu Kolaborasi ya Persekutan duniawi Salam jempol kejepit Bye Bye-bye Pada gak tau kan lo sebenernya Oke Oke Munduran dikit kali ya Lo semua pada gak tau sebenernya Dulu Jauh sebelum bermain-main dengan mobil Gue lebih suka sebenernya skateboard Itu kira-kira Kurang lebih jaman Gue SMP Tar dulu gak sengosan malem Udah Udah tuh ya Udah jarang main skate Nah Gue bakal cerita lagi Tentang satu Sebuah mobil Yang mobil ini adalah Sangat luar biasa Dan gue beli mobil ini juga disebabkan oleh Gopar Hilman Lagi-lagi karena Gopar yang mempengaruhi hidup gue Jadi seperti ini Emang Gopar influencer banget Jadi Lo mungkin sempet inget Zaman dulu Lo mungkin pasti masih inget Waktu gue collab bareng Mas Rifat Sungkar Gopar Hilman Akbar Rais Dan Arya Si drifter Saat itu gue sempet ngebahas Tentang mobil apa yang menjadi favorit kalian Beberapa dari mereka Nyebutin BMW E30 Nah Salah satunya Waktu kita ngobrol-ngobrol itu Sempet dibahas sama si Gopar Bahwa ada sebuah mobil yang harganya seperti tanah Tiap tahun harganya naik Gila gak tuh Mobil apakah tersebut Akan menjadi booming kah dia Atau menjadi sebuah kaget Ini mobilnya udah ada di belakang gue Silahkan isi komen dulu Mungkin kalian tau apa itu mobilnya Dan Siapa tau kalian bener Yang menjawab bener Dan menjawab Sesuai Maka gue akan kasih hadiah Sebuah gantungan kunci Yang terbuat dari kulit Eh buruan Satu orang aja yang gue Kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!